Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Alhamdulillah lulus, dan nilainya itu dari awal jelek, lama-lama bagus makin lama makin bagus, ya jadi ada momentum lah nah terus begitu, akhirnya di kerja sama orang sempat berapa lama? bertahun-tahun dan kenapa, kan tadi kan Mas Razi kan bilang kayaknya memang saya sukanya ya itu menjelaskan sebuah masalah gitu terus kemudian belajar IT lagi, jadi makin ini kenapa nggak waktu itu begitu lulus let's say ya udah langsung jadi entrepreneur aja kenapa harus kerja dulu? nggak kepikiran? karena dari dulu diajarin abis lulus cari kerja cari kerja, bikin duit, asik dulu bayangin mimpi bikin duit segini selain sampai situ harus bikin duit lebih banyak lagi akhirnya masuk ke dalam pola yang sebenarnya itu udah kayak zombie sih sebenarnya tapi bukan berarti itu jelek banyak pengalaman dan skill yang saya dapet dari pengalaman itu cuman yang terjadi adalah ketika berapa tahun sudah kerja saya sadar di dalam usaha atau di dalam sebuah perusahaan itu ada 2 tipe posisi ada yang cost center namanya dimana pengeluaran uang misalnya customer service itu kan hanya mengeluarkan uang ada yang misalnya sales itu yang membuat duit profit center nah saya sadar bahwa saya kerja ada di cost center oke dan saya harus pindah ke profit center oke setelah pindah ke profit center dapet pengalaman-pengalaman yang sifatnya itu ya itu tadi menyelesaikan masalah membuat suatu produk launching, branding, marketing akhirnya jatuh cinta loh ya jatuh cinta setelah itu kembali nih sombong merasa eh saya bisa nih cuman di Australia saya gak punya koneksi kompetitif banget ya dan saya akhirnya ngerasa wah baru tuh mulai kepikiran untuk bikin usaha dan bikin usaha harus nyari di tempat yang banyak masalah dimana saya mau pulang ke Indonesia masalah sosial masalah apapun lah gitu ya kalo mau bikin usaha baru ya cari dimana ada gunung masalah kita kesana akhirnya saya bikin ini bukan puter bukan itu aja ya tapi salah satu paling kuatnya adalah saya pingin nyari kesempatan dimana skill kurang tapi masalah sederhana dari Indonesia jadi akhirnya pulang wah mirip banget ceritanya ya itu adalah salah satu sebuah reason kenapa balik indonesia sih dibujuk sama orang tua karena gitu kamu ngapa nisana, kamu disini, chance sukses kamu dah lebih besar karena ya itu tadi karena lebih dibutuhkan, dan secara otomatis bahasa politisnya begitu kalo pengin deket ya, almanaknya hahahaha oke, kita break dulu yang menanya-nanya ke Mas Razi, Denny adalah foundernya Setipe.com, nanti habis ini jelasin ya ini, dari tadi? iya belum deh karena dapet istri dari setipe.com iya deh istrinya disini oke yang mau nanya-nanya bisa lewat sms atau whatsapp ke nomor aksis 0838 77 300 376 sekali lagi ke nomor aksis 0838 77 300 376 jangan lupa